Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lakukan investigasi penyebab ambruknya jembatan Bapak Widang Penghubung Lamongan dan Tuban, Jawa Timur. Hasil pemeriksaan sementara penyebab ambruknya jembatan bukan faktor usia, melainkan akibat kelebihan beban atau tonal sekendaran roda empat, terutama truk, tronton, dan dump truck. Nah, depannya sudah mencapai titik puncaknya, jadi jenis kendaraannya sudah besar, overload. Jembatan Bapak Widang dibangun tahun 1984 oleh Balai Besar Jalan Nasional atau BBJN Perwakilan Pemerintah Pusat di Surabaya. Jembatan nasional yang telah berusia 34 tahun tersebut memiliki panjang 260 meter dan lebar 7 meter. Jembatan ini masuk kategori kelas 1 yang hanya mampu dilewati kendaraan roda empat maupun roda dua dengan tonasnya 10 hingga 13 ton. Namun kenyataannya truk-truk besar melalui jembatan ini sehingga ambruk pada selasa sia. Satu dam truck dan dua truk tronton berbuatan semelter batu bara dan satu unit sepeda motor jatuh ke dalam sungai. Seorang sopir truk tronton ditemukan tewas di lokasi, sedangkan tiga orang lainnya dalam kondisi selamat. Mohd Mahrus melaporkan untuk NET.